Badan Pengawas Pemilu Kota Madiun resmi menghentikan penanganan kasus dugaan politik uang terkait penyebaran uang dalam kampanye. Hal ini disampaikan saat press release di kantor bawah selu kota Madiun pada selasa 22 Oktober 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawah Selu Kota Madiun, Noveri Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa kasus ini dihentikan karena unsur pidana politik uang tidak terpenuhi. Unsur itu dapat diketahui apabila tim Bawah Selu dapat mengklarifikasi pria berinisial P yang diduga sebagai pelaku penyebar uang. Bawah Selu telah meminta klarifikasi kepada ketua tim kampanye paslon bonus yang menyatakan pria berinisial P tersebut bukanlah bagian dari tim kampanye resmi. Selain itu Bawah Selu juga telah memeriksa saksi lain dan saksi ahli yang menyimpulkan dugaan tindak pidana politik uang tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya bukti permulaan yang cukup. Ya, pada waktu itu kan pengawas kita hadir di lokasi kampanye. Jadi ketika ada dugaan pelanggan pidana memang di video itu memang ada pelaku terduga itu memang menyebarkan uang ke arah kumunan peserta kampanye. Ya, tetapi kan kita harus melihat dulu unsur-unsur itu terpenuhi atau belum. Misalkan apakah dengan menyebar uang itu juga ada unsur ajakan ataupun mempengaruhi peserta kampanye untuk memiliki taruh paslon. Kita kan belum bisa mendalamnya itu. Meskipun itu dalam kampanye akbar ya Pak ya? Ya, tetapi bisa saya tambahkan kita juga sudah meminta klarifikasi kepada ketua tim kampanye paslon tersebut bahwasannya yang bersangkutan bukan bagian ataupun tim kampanye resmi dari paslon. Berarti nanti ke depan kalau ada masyarakat lagi seperti itu juga tidak jadi masalah Pak yang penting menyebarkan uang tanpa ada ajakan ya? Ya, istilahnya kita sebelum pengawasan itu kita kan lebih harus ada unsur pencegahnya dulu Pak. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut terjadi. Jadi untuk menjaga kondisitas dan juga agar kampanye itu berlangsung sesuai dengan rel atau peraturan perundangan yang berlaku. Satu setelah juga berlaku yang masih belum berlaku? Untuk statusnya mungkin ya karena ini belum bisa dilanjutkan pelimpan ke kepolisian darah ini di Pokjakakundu. Mungkin ke depannya ini sebagai evaluasi juga bersama agar ke depannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang terjadi di kampanye. Meskipun kasus ini dihentikan, Noveri berharap kejadian serupa tidak terulang dan kampanye berjalan sesuai aturan demi menjaga kondusivitas pilkada Kota Madiun 2024. Terima kasih telah menonton!